Pemirsa toko Kelontong di Giyanyar, Bali, dieksekusi paksa oleh petugas pengadilan negeri. Sempat terjadi penolakan dan protes dari pemilik toko. Pemilik toko Kelontong di desa melinggih payangan Giyanyar, Bali ini menolak dan protes saat tokonya dieksekusi paksa petugas pengadilan negeri Giyanyar. Walau sempat ditolak oleh pemilik, barang-barang di toko tetap dikeluarkan petugas. Pemilik toko protes karena eksekusi dilakukan sebelum sidang gugatan atas putusan digelar, yang seharusnya baru akan diagendakan tanggal 6 Juni mendatang. Senada dengan Imade Sujana, pemilik toko lainnya yang mengontrak bangunan tidak terima dan menganggap barangnya dirampas dengan tidak memberikan waktu. Kak, kasihan, nanti takutnya ada jantung, ada kan dagangan dirampas, ini kan ini dirampas namanya. Dan informasinya diamankan nanti akan dikembalikan? Dirampas, ini kita menganggap dirampas, bukan diamankan. Sementara tim jurusita pengadilan negeri Giyanyar, Bali menyatakan eksekusi sesuai dengan putusan. Pengosongan toko ini pun menarik perhatian warga di tengah ramainya pasar payangan. Terima kasih telah menonton!